Nggak mau juga bisnis sama kayak orang lain yang asal, oh asal buat, yang penting keuntungannya sendiri tapi nggak ada kualitas, itu nanya ngebohongin orang, nggak boleh gitu. Mereka tuh salah satu kemurahan dan berkat Tuhan ya untuk kita, karena kesuksesan orang-orang itu kadang lihat dari seberapa banyak lo punya duit. Terus kadang-kadang, oh rejek itu kan kadang-kadang nggak harus dari bentuknya duit ya, kadang-kadang kalau nggak ada duit tuh temen adanya yang ngajak, kan berkat ya. Jadi kalau temen-temen itu, menurut aku tuh berkat Tuhan sih, salah satu kemurahan Tuhan buat hidup aku gitu. Bukan hanya secara yang tadi, secara finansial, maksudnya bukan finansial, maksudnya kalau lagi nggak ada duit tuh kayaknya ada aja temen yang ngajak makan gitu segala macem. Tapi aku nggak ngajarin di sini temen-temen dipakai buat tempat-tempat ngutang ya, nggak, nggak kayak gitu. Cuman maksudnya sama temen di saat, aduh gue nggak ada duit nih misalnya gitu, lo bayarin gue dulu dong, nah sama temen juga harus take and give ya, jangan hanya take, 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 tapi lo nggak pernah give. Itu mah namanya, lo using your friend gitu. Nah jadi itu sih menurut aku dan mereka adalah cara Tuhan untuk bisa membentuk karakter kita ya. Gitu, karena makin banyak temen pasti akan ada aja gesekan namanya pertemanan, tapi itu bikin kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tentunya balik lagi harus di lingkungan yang benar, di lingkungan yang positif. Dan memang harus dipilih-pilih zaman sekarang. Masih muda, paling tidak di usia yang masih muda ini, banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk GB. Paling tidak juga membuat orang tua itu mungkin, bukan mungkin, tapi pasti merasa bangga dengan mempunyai anak sebagai seorang GB Herald. Yang paling berkesan itu buat orang tua, kira-kira apa sih yang pernah mereka ucapkan, yang buat GB merasa, aduh terima kasih Tuhan. Buat sudah, terima kasih Tuhan memberikan orang tua juga yang begitu baik untuk aku. Kalau aku secara orang tua, yang bikin aku paling berkesan adalah mereka tidak pernah memaksain aku. Lama itu sama papa tipenya kayak layangan sama anak-anaknya. Kayak dilepasin, tapi kalau itu harus diulur dulu, nanti ditarik kalau di side udah mulai jauh. Tapi kalau secara kata-kata sih nggak pernah mereka secara langsung kayak, oh gue bangga sama lu jeep, gini-gini. Tapi di luarannya dia ngomong gitu, terus mungkin tipe orang tua aku bukan yang tipe yang suka, kayaknya love language mereka bukan yang kayak muji-muji deh, kayaknya nggak. Jadi kayak, tapi di mana mereka tidak memaksakan aku, mereka memberikan kebebasan dalam mengambil semua keputusan aku yang aku ambil, itu salah satu bentuk support mereka. Dan aku lihat bahwa, karena papa tuh pengen, maksudnya mama papa tuh pengen banget kayak, udahlah kenapa di Jakarta, kenapa nggak pulang aja gitu kan. Cuman aku pengen buktiin ke mereka bahwa, aku bisa di Jakarta dan berdiri sendiri. Kemana pun aku pergi, rumah ya rumah gitu, dimana tempat kita pulang dan jadi apa adanya, jadi diri sendiri gitu. Jadi ya gitu, kita selalu terbuka ya, apapun itu gitu, di rumah. Jadi kayak maksudnya, kalau lagi bete ya bete aja gitu, lagi berantem ya berantem, berantem gitu. Tapi yaudah-udah, kadang-kadang tuh nggak ngomongan sama bokap beberapa hari, tapi kadang-kadang yaudah abis gitu. Tapi puji Tuhan ya kita punya hubungan yang baik, dan itu jarang banget sih kayak misalnya, kita berantem segala macem. Apalagi kalau di Kupang tuh, sama orang tua tuh, tingkat penghargaannya itu walaupun kita semandiri apapun, walaupun kita adalah tulang punggung keluarga, siapapun itu, tapi penghargaan terhadap orang tua itu tinggi banget. Tinggi sekali. Kita tuh nggak bisa tuh kayak orang bule, atau kayak orang anak Jakarta yang bisa lalu-lalu sama orang tua, atau apa tuh. Nggak takut, tapi menghargai tingkat, menghargainya tuh sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita nggak bisa yang aneh-aneh. Kita di Kupang rata-rata seperti itu ya, Raya. Maksudnya kayak sama orang tua tuh kayaknya tuh harus yang kayak dihormatin dan disegani gitu. Kalau aku kepo Instagramnya J.P. Harold, kebanyakan fotonya itu sama mamanya. Lebih deket sama mama pasti ya? Iya. Nah, apa arti mama sih buat J.P.? Kalau mama itu memang dia orang yang menjadi satu tiang doa, terus dia yang paling rasional, dia orang yang paling netral. Ya kadang-kadang tuh kalau bangun pagi, kalau lagi di Kupang pulang gitu, nama kita disebut gitu. Kayak kalau orang yang didoa, ibuku nama aku disebut, itu mamaku gitu. Itu mamaku gitu. Kayak dia yang masih, maksudnya pagi, siang, malam gitu kayak masih baca firman, masih apa. Kayak maksudnya cowok kan emang lebih deket sama mama ya? Betul. Aku anak cowok sendiri. Dimanyain juga nggak sih sebenernya. Cuman secara feeling, itu sama mama tuh bisa lebih enak. Kalau papa tuh ngomongnya udah sama-sama cowok kan, jadi kadang-kadang kita tuh bisa langsung berantem. Padahal sebenernya harusnya ngomongnya baik-baik gitu. Cuman sesama mungkin karena orang Kupang tuh ngomong nggak ada yang, kalau ngomong baik-baik juga kayaknya orang kayak kalian berantem. Gitu. Itu yang kadang-kadang orang suka salah menilainya. Cara ngomongnya begitu, love language kita tuh adalah tegangan tinggi. Cuman ya kita oke lah, maksudnya nggak yang gimana. Apapapun juga aku lihat dan aku ngerasain menaruh, menaruh respect juga ke aku ya. Walaupun anaknya gitu, kayak apapun keputusan misalnya. Tapi aku sih komunikasi sama mereka berdua lancar ya, dibandingkan adik-adik aku yang lain maksudnya ke mereka. Maksudnya kayak aku membuka bisnis apa-apa gitu, mau kemana segala macem. Aku selalu komunikasi sama mereka, nih Pak aku mau kesini, mau ada tugas, mau ada apa lagi di ini. Dan tiap hari pasti video call-nya sama mama. Sama papa sering sih, cuman kalau sama papa. Pak lagi ngapain? Makan. Terus mau kemana? Ini. Bisa saya ngomong tutup. Kadang-kadang telepon buat ngamong. Papa tuh ya kebiasaan kalau belum habis tutup, udah ngomong udah ditutup. Kan kebiasaan orang Kupang belum selesai ngomong udah ditutup. Kan emosi. Itu bener sih. Sampai hari ini kira-kira ada apa sih yang cita-cita GB untuk membahagiakan orang tua yang belum. Pengennya sih kalau punya waktu lebih banyak, pengen bener-bener bawa mereka liburan. Gak harus ke luar negeri. Cuman bener-bener call it time, liburan, lay low sama mereka. Menghabiskan banyak waktu ya. Karena memang kan aku gak pernah tahu, aku sampai umur berapa, aku gak pernah tahu mama-mama sama umur berapa gitu. Ya kita semua pengen sih kita semuanya umur panjang. Tapi kan itu, itu kan semua rahasia Tuhan ya. Jadi memang pengen kalau ada waktu yang banyak, aku pengen balik ke Kupang. Pengen ajak mereka jalan, mungkin ke pulau-pulau di Kupang, segala macam. Mungkin ke Bali atau apa. Pengen lay low aja sama mereka gitu. Terus ya memang tentunya pengen ngebahagiain mereka dengan apa ya, dengan pencapaian-pencapaian aku ya. Karena memang pasti pencapaian yang baik dari anak-anaknya, anak-anak itu adalah kebanggaan dan kebahagiaan orang tua gitu. Dan apa yang aku lakukan sekarang pun itu adalah salah satu bentuk untuk membahagiakan mereka gitu. Tuh, jadi memang ya jadi orang yang lebih baik dan jadi orang ya lebih baik hari ke hari itu juga salah satu bentuk aku untuk disembahagiakan mereka sih gitu kan. Mereka bisa lihat, mereka bisa rasain. Karena kan apa yang aku lakuin baik buahnya itu kan nanti ke keluarga dulu. Karena kalau di Kupang itu kita berbuat sesuatu yang ditanya bukan kitanya. Tapi anaknya siapa gitu. Yang ditanya, anak siapa gitu. Jadi kamu buat buruk, kamu buat baik yang ditanya bukan siapa orangnya. Tapi anaknya siapa. Iya kan Re? Yang ditanyain itu anaknya siapa. Itu bener banget. Jadi kalau di Kupang itu bukan susah untuk mencari duit atau mencari nafkah. Tapi susah untuk mempertahankan nama baik. Betul sekali saudara-saudara. Itu pengalaman bener sih. Iya kan? Apapun yang kita lakukan, imbasnya itu ke keluarga sama orang tua. Nah itu yang aku jaga sampai sekarang sih. Ya memang aku belajar sebisa mungkin bertanggung jawab dari dulu dari kuliah, dari pekerjaan gitu. Kayak aku kuliah tepat waktu, mendapatkan pekerjaan yang baik. Juga itu salah satu bentuk untuk menjaga dan mehagiakan kedua orang tua ya. Itu sih paling. Oke terakhir, karena sudah banyak bisnis selain batik. Terus ada makanan sehat apalagi tuh. Dan batiknya namanya apa. Instagramnya apa. Makanan sehatnya itu apa. Instagramnya apa. Di sini tempatnya kita untuk berbagi informasi kepada semua teman-teman yang ada di Rere Talk. Oke teman-teman Rere Talk. Kalau kalian mau membeli batik yang keren banget. Dan kualitasnya high quality. Coba lihat-lihat aja di Batik Atelier, ya butik kita ada di Peak 2. Terus aku juga ada makanan catering sehat, Jeff Gourmet. Kita juga ada, apa namanya, Jeff Milk Bite. Nah itu juga dessertnya enak-enak banget. Pai, apapun lah ada di situ. Nanti kalian bisa lihat di Jeff Gourmet itu. Seperti itu. Dan yang akan datang ada? Ada bisnis Ice Block. Nanti kalau kalian mau cari, apa namanya, yang punya restoran? Yang punya F&B? Boleh hubungi saya? Nanti kita akan bikin customise juga Ice. Yang bisa, kalau mau taruh nama kalian, muka kalian juga bisa kita buatin. Berbagai macam bentuk, sampai kayak bentuk kayak kristal juga yang kita buat. Mantap. Itu, namanya Ice Hunt. Jadi kalau kalian mencari Ice, ini Ice beneran ya? Bukan Ice yang... Bukan Ice Ice Baby. Ice 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 yang buat anda melayang-layang. Bukan itu dilarang sama pemerintah. Terima kasih Kak Gibi. Terima kasih. Kalau kakak kayaknya makin tambah dewasa. Auranya ya. Terima kasih Gibi atas waktunya. Berbagi pengalamannya buat teman-teman yang ada di Rere Talk. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Kalau mama itu memang dia orang yang menjadi tiang. Satu tiang doa. Terus dia yang paling rasional. Dia orang yang paling... Apa ya? Netral. Ya kadang-kadang tuh kalau bangun pagi, kalau lagi di Kupang pulang gitu. Nama kita disebut gitu. Kayak kalau orang...